Mahfud menyebut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sebagai tokoh kritis yang masukannya selalu didengar pemerintah. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan Din merupakan tokoh penggagas Islam wasatiyah atau Islam moderat. Mahfud menyebut para pihak yang diproses hukum adalah mereka yang melanggar hukum dengan atas namakan kritik. Sebelumnya Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena dituding melanggar kode etik dan perilaku sebagai ASN. Tidak ada dari pemerintah niat sedikitpun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bermegara. Dia sebagai orang yang banyak kritis terhadap pemerintah, kita senang karena pemerintah itu senang terhadap orang kritik. Pemerintah insya Allah tidak akan pernah menangkap orang kritis. Yang diproses hukum itu orang yang nanti akan terbukti melanggar sejarah, menyangkar hukum. Mau kritis tapi sebenarnya destruktif. Tapi kalau seperti Pak Din Syamsuddin, mana pernah kita soal? Saya sering diskusi dengan beliau, tidak ada masalah. Terkait laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagai ASN yang ditujukan kepada Din Syamsuddin, Komisi Aparatur Sipil Negara KASN mengatakan sudah meneruskan laporan tersebut kepada Satgas Penanganan Radikalisme dan juga kepada Kementerian Agama. Di kutip dari lomankompas.com, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Agus Pramusinto mengatakan KASN sudah meneruskan laporan gar ITB ke Satgas dan Kementerian Agama. Saya kira akan ada koordinasi dan membuat satu kebijakan yang sama. Terima kasih telah menonton!